Intro Sudarlun, beternak selama ini dianggap harus membutuhkan lahan yang besar dan budget yang lumayan agar berhasil. Selain itu, lokasi juga menentukan berhasil atau tidaknya dalam beternak. Sehingga, sebagian besar beternak rata-rata memelihara hewan ternaknya di pedesaan atau yang jauh dari pemungkiman masyarakat. Serambion TV melihat langsung peternakan yang dimiliki oleh Kolonel Reki Ferianto Aslok Kasdam Iskandar Muda yang berlokasi dekat Museum Aceh, Sabtu 21 November 2021. Menurutnya, beternak bukan menjadi permasalahan lagi bagi orang yang tinggal di perkotaan dan tidak memiliki lahan luas. Sebab ada cara yang mudah dilakukan dan tentunya hemat biaya. Ternak bebek yang dilakukan oleh Kolonel Reki ditempatkan di belakang rumah. Pakan yang diberikan juga berasal dari pakan alami, yakni dari tumbuhan azola, magot, serta pakan fermentasi. Sudarlun berikut penjelasan Kolonel Reki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya coba menggambarkan solusi kita berternak di tengah kota. Karena selama ini, kalau ingin berternak itu, kita harus mempunyai lahan yang luas dan pasti di pinggiran perkotaan. Kenapa? Image selama ini untuk berternak itu cenderung akan mengundang bau ternak apapun. Tetapi dalam hal ini, saya akan menggambarkan cara berternak di tengah perkotaan atau kaum urban di permukiman padat, berternak unggas. Di sini akan saya lihatkan konsep kandang untuk kita berternak di perkotaan. Konsep kandang ini kita buat bertingkat. Di dalamnya kita dapat memiara unggas. Unggas jenis apapun. Bisa burung puyuh, bisa itik, bisa bebek, bisa entok, ataupun ayam. Dan bisa juga kelinci dan unggas-unggas yang lain. Kemudian, persoalan selama ini, berternak itu kotoran daripada ternak kita itu. Karena kotoran itu lebih cenderung bau. Dan itu akan mengundang daripada lalat. Dengan banyaknya lalat di kandang ayam kita, itu akan mengundang bibit penyakit. Karena kita berternak di perumahan atau di perkotaan. Dan lalat itu akan hingga di perumahan kita dan mengganggu aktivitas kita dalam hal mengkonsumsi makanan. Di sini, saya membuat konsep kandang. Kandang itu ini, di bawahnya ini ada seperti loker atau laci yang menampung daripada kotoran daripada bebek. Kemudian, di dalam ini sudah kita taruh larpa black shoulder fly atau selama ini terkenal maggot. Seperti ini juga kita berbuat laci untuk menampung daripada kotoran ternak kita. Dan di dalamnya sudah ada maggot. Yang akan menghancurkan atau mengkonsumsi kotoran daripada ternak kita. Dan juga sisa pakan daripada ternak kita yang terbuang. Sehingga tertampung di sini dan diurai oleh larpa maggot. Sehingga di sini bisa dilihat lalat hampir tidak ada. Karena kotoran tersebut dikeringkan dan dikonsumsi oleh maggot atau larpa black shoulder fly. Untuk kandang ukuran yang saya buat ini adalah 3 meter panjang. Ketinggian per tingkat itu 45 cm. Kemudian untuk lebarnya itu 80 cm. Biaya yang digunakan untuk membuat kandang ini saya keluarkan hampir 1 juta, kurang lebih 1 juta rupiah. Barangkali bagi rekan-rekan yang membuat kandang karena dia ada kreativitas atau mempunyai bahan baku yang seadanya. Barangkali harga kandang ini bisa ditekan. Tetapi ini hanya konsep. Saya ini masih menggunakan terpal. Kemudian ini menggunakan papan. Menggunakan kayu. Jika ada kayu-kayu bekas atau kayu-kayu sempengan istilahnya di bandar Aceh ini. Itu lebih bagus. Atau kita juga bisa menggunakan barang-barang bekas. Itu sudah pasti bagus. Ini saya buat hanya sebagai prototipe model untuk kandang. Kemudian juga di sini kita lihat bahwa bebek ini selalu membuang kotoran yang cenderung basah. Beda sama ayam. Kalau ayam kotorannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau bebek ini sangat banyak. Sehingga konsep kandang kita di sini kita kasih untuk menaruh air minum. Sehingga sambil minum bebek itu akan membuang kotorannya di sini. Sehingga kotoran yang berair itu bisa tertampung di tempat minumnya. Kemudian bisa kita buat penampungan untuk air sisa daripada minuman bebek kita atau unggas kita. Saya akan menggambarkan bagaimana cara saya menghemat penggunaan pakan pabrikan. Atau menekan daripada pakan pabrikan yang digunakan untuk pakan ternak kita. Dengan menekan pakan pabrikan berarti kita juga akan memperbesar daripada keuntungan kita. Jadi selain konsep kandang dan di sini juga akan saya gambarkan bagaimana cara saya menekan pakan pabrikan untuk ternak-ternak kita. Di sini saya akan menggambarkan di sini pakan pabrikan ini konsentrat starter untuk unggas saya. Kemudian di sini juga saya menggunakan azola. Azola ini saya budidayakan juga. Kemudian di sini ada larpa-larpa magot. Larpa-larpa magot atau magot yang saya akan berikan untuk ternak kita. Di sini rekan-rekan bisa lihat ternak ini mana doainya di tiga jenis pakan ini. Di sini akan kita kasih contoh. Saya akan memberikan pertama kali pakan pabrikan. Di sini kita lihat ini pakan pabrikan. Saya akan coba berikan ke ternak saya. Dilihat dia sangat suka pakan pabrikan tersebut. Ini kita tutup lagi. Saya berikan lagi pakan pabrikan berikutnya. Ini dan pakan pabrikan itu dikonsumsi oleh anak itik peking ini atau bebek peking ini. Lihat dia mengkonsumsi pakan pabrikan. Sekarang saya menggunakan pakan alami daripada azola. Di sini kita akan lihat bagaimana bebek ini mengkonsumsi daripada azola tersebut. Ini bisa dilihat. Pakan pabrikan dikonsumsi oleh bebek tersebut. Nah sekarang saya akan coba bagaimana bebek ini mengkonsumsi daripada magot. Magot ini saya dapat daripada di bawah kandang unggah saya ini yang mengurai sampah. Kemudian saya panen, saya bersihkan. Saya akan berikan ke ternak saya ini. Ini bisa dilihat. Untuk bebek ini. Bebek ini beralih dari pakan azola dan pakan pabrikan. Dia mengejar daripada magot. Karena magot ini sebenarnya pakan alami daripada unggah. Dan magot ini banyak terdapat di alam yang mengurai daripada buah-buah busuk dan lain-lain. Ini bisa rekan-rekan lihat. Beralih ke magot. Di sini bisa dilihat nih. Pakan pabrikan sudah mulai ditinggalkan oleh bebek-bebek packing ini. Dan lebih cenderung beralih ke pakan alami. Dari Banda Aceh, Samsul Asman, Serambion TV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.